bismillahirrahmanirrahim kalau kita bersebut dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim halo ustaz, tanya ustaz lebih mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustaz kalau seorang sakit dan perobatannya kepada dukun apakah kalau seandainya sakitnya orang tersebut membawa dia pada kematian sedangkan dalam pengobatan sakitnya ke dukun apakah termasuk tergolong dosa yang tidak terampuni pergi ke dukun ini termasuk dosa kesyirikan ini termasuk dosa besar pergi ke dukun, itu termasuk dosa besar kemudian apabila dukun tersebut melakukan sesuatu kesyirikan dukunnya melakukan kesyirikan untuk mengobati pasien itu yang terjatuh ke dalam kesyirikan siapa? dukunnya orang tersebut yang pergi ke dukun ini jatuh ke dalam dosa besar dukunnya jatuh ke dalam kesyirikan kalau dukunnya memberikan ritual-ritual tertentu yang ritual tersebut ada kesyirikannya atau mengandung kesyirikan akhirnya dilakukan oleh orang ini di rumahnya misalnya dilakukan oleh dia sendiri maka dia dosa besar ketika kedukunya kemudian ketika di rumahnya melakukan ritual kesyirikan dia terjatuh ke dalam kesyirikan juga na'udhu billahi min dhalik kalau itu adalah dosa kesyirikan maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah SWT kecuali dengan bertawabat sebelum meninggal kalau tidak maka masuk dalam ayat inna allaha la yaghfiru ayyushrakabih Allah SWT tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan kepadanya wa yaghfiru maduna dhalikalimai yasha' dan Allah mau mengampuni dosa keselain kesyirikan kalau sebelum meninggal sebelum mati dia bertawabat kepada Allah SWT dari dosa kesyirikan tersebut maka dosa kesyirikan tersebut akan diampuni oleh Allah SWT selama Allah menerima taubatnya masuk dalam ayat inna allaha yaghfiru dhunuba jami'ah sesungguhnya Allah SWT mau mengampuni seluruh dosa ayat itu konteksnya adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang besar apabila ditawbati sedangkan ayat yang pertama tadi inna allaha la yaghfiru ayyushrakabih adalah dosa kesyirikan yang sampai meninggal dia tidak bertawabat darinya tapi kalau yang orang yang sakit ini ya hanya kedukun saja dia tidak melakukan ritual-ritual kesyirikan maka itu adalah dosa besar dan dosa besar bisa diampuni oleh Allah SWT bisa diampuni walaupun bisa juga tidak diampuni itu kembali kepada kehendak Allah SWT kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan ya na'udzubillah na'udzubillahimindhalikum undang-undang Allah SWT melindungi kita dari dosa seperti itu kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim halo ustad tanya ustad lebih mudah selamat menikmati